Hai sahabat desa, kembali lagi bersama Anjang Desa. Kebetulan kali ini kita ada di desa Mekar Maju, kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada desa Pandai Besi yang membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, ada juga pembuat samurai keris. Penasaran pastikan? Ayo ikutin kita! Desa Mekar Maju terletak di kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dengan luas lahan 140 hektare yang 70% wilayahnya diperuntukkan sebagai pengukiman warga. Desa Mekar Maju dengan jumlah penduduk 6.371 jiwa, di mana mata pencahariannya 60% merupakan Pandai Besi. Desa ini secara geografis merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 18 tercat Celsius. Sungguh merupakan gambaran desa yang asri. Kita lagi di desa Mekar Maju, nanti kita mau lihat proses pembuatan besi. Eh Bapak, saya mau melihat proses pembuatan ini besi, Pak. Wah itu kebetulan saya juga mau ke sana. Oh Bapak mau ke situ? Bener kan ini ya? Kampung Pandai Besi tapi kan bener kan ya? Saya takut saya salah loh Pak. Enggak, enggak. Mekar Maju, iya bener-bener. Saya nebeng boleh nih? Boleh, sekalian aja. Wah baik banget Bapak. Desa ini terdiri dari 14 rukun warga, di mana 8 rukun warganya mengerjakan alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, arit, golok, dan lain-lain. Dua rukun warga mengerjakan finishing besi yang telah dibentuk sebelumnya seperti pembuatan gagang lalu. Oh nama saya Sophia. Sudah berapa lama Buk mengerjakan uca gini? Oh, dari SD. Dari SD saya belajar seperti ini. Belajar sama uak. Kuk uak dibelajarkan. Gagang cangkul, gagang pisau, kujang, dan lain-lain. Nah Pak, ini kita mau bertunjung ke Pandai Besi yang agak besar ya Pak ya? Oh iya iya. Nah jadi Pak, nama Bapaknya siapa ya Pak ya? Pak, ini yang... Ini yang... Apa aja Pak yang mau kita lihat Pak? Pembuatan, sangkul. Kemudian linggis. Iya. Kemudian... Ini buat tangkainya? Pembuatan, pegangnya itu. Tuh. Ini yang situ ya Pak. Pada pelaksanaannya, Desa Mekar Maju telah memiliki badan usaha milik desa sendiri. Bumdes maju abadi. Bumdes tentunya berperan sangat penting dalam sustainable sektor bulu hilir, di mana Bumdes secara strategis berupaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, produk unggulan desa Mekar Maju yang telah berstandar SNI, yaitu Cangkul Cap Kepiting. Desa Mekar Maju merupakan salah satu dari sekian desa yang telah berhasil membawa desanya menuju desa maju yang kemudian akan beransur menjadi desa digital. Selamat menikmati, Pak. Ini kebetulan ini. Bapak, Ibu. Ada kunjungan dari tim Akademi Desa dalam kegiatan Anjang Desa. Sekaligus saya memperkenalkan dari Bapak-Bapak semua dan Ibu. Kebetulan hari ini kita kedatangan kunjungan kerja, Bu ya. Dari tim tenaga ahli untuk berbincang-bincang sama Ketua Bumdes dan Kepala Desa terkait perkembangan Bumdes dan perkembangan pelaksanaan dana desa. Baik, Pak. Saya boleh gabung ya, Pak, Ibu? Boleh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Jadi, Bapak, tadi saya keliling-keliling. Ya, tadi kebetulan saya keliling sendirian awalnya. Kemudian di jalan saya papasan sama Pak Dadan. Kemudian saya diajak lihat-lihat sentra pengrajin pandai besi ya, Pak ya. Bagus banget saya udah lihat proses pembuatannya. Tadi saya juga lihat galerinya. Mungkin Pak dari Bumdes bisa jelasin sedikit. Ini sedikit bercerita untuk mengenai tadi galeri. Kalau ada salah di sini kan kias. Kias itu kan untuk memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh KM. Jadi, seandainya memang seperti ada kunjungan atau mungkin bentuk tamu-tamu kan kalau seandainya mereka datang sendiri kan terlalu luas juga justru disediakan galeri etikias itu untuk menampung seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh KM. Jadi gitu ya, Pak ya. Nah, saya penasaran nih. Bumdesnya kan usaha milik desa nih. Saya ingat ada namanya BLTDD. Bantuan langsung tunai dana desa dan lain-lain lah kira-kira ya. Kalau saya enggak salah ya. Kemudian itu tuh untuk Bumdes sendiri ada kaitannya enggak Pak sama dana desa? Mungkin itu bisa langsung di samping. Wah, terhormat sekali saya dijelasin sama Pak Kades nih Pak. Saya kan berbicaranya mengenai usaha lainnya. Iya, siap. Menunjukkan Pak Kades sendiri mungkin. Siap. Jadi, gimana Bapak? Ya, terima kasih ya Pak Pak Tanya. Kebetulan kami desa mendapatkan sokongan dana ya dari sukses mungkin. Salah satunya dana desa. Kita mengalokasikan dana desa tersebut untuk salah satunya yaitu investasi Bumdes. Untuk menunjang atau untuk mendorong merangsang kegiatan Bumdes tersebut. Saya lupa juga kegiatan pemberdayaan bayinya. Kayak pembangunan RTL Renet. Terus bidang sosialnya ada BLT ada mungkin banyak lah. Sehingga apapun yang menjadikan daftar ujian kegiatan untuk dana desa itu semuanya udah melalui musawarah desa, melalui musawarah penentuan di APBD. Begitu ya Pak. Terkait pemberdayaan di desa Mekal Maju ini, bagaimana kira-kira menurut Bapak atau teman-teman tenaga ahli? Terima kasih Ibu. Memang betul kami kesini untuk melakukan tunjungan. Ya diantaranya tadi kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang tadi sampai Pak Tadeh juga kita berharap kegiatan itu yang melampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masalah. Kata masuk pemberdayaan, tadi disinggung juga tentang pelatihan-pelatihan, terus disinggung juga tentang kejara paket C ya tadi kita bahas bersama-sama. Jadi apalagi di kondisi sekarang dalam pandemi itu, selain untuk kegiatan fisik, kita perintaskan dulu kegiatan yang paling perintas. Terus diantaranya pertama tadi ya tentang penanganan COVID, terus yang kedua tentang bantuan langsung tunai dan indah resa, terus paket karya tunai, terus kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan supaya bisa meningkatkan pemulihan tremen masing-masing. Jadi termasuk sekarang monitoring kita, kita lihat kegiatan-kegiatan apakah sudah atau belum dan kita mendorong percepatan dalam pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang ada di dalam khususnya Dona Desa. Dari peningkatan kapasitas masyarakat mungkin ada yang bisa bercerita tentang pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan? Kalau yang baru-baru ini pelatihan itu penanggulangan kebakaran, disini kebetulan berapa bulan kemarin itu kerjasama antara dinas terkait BPBD ya, dan sekaligus ada tambahan dari dana desa, itu disatukan sekaligus RAKADES disini memfasilitasi dalam dana desanya penggulian alat-alat penanggulangan ini. Ada pelatihan lain kira-kira pak? Saya sangat tertarik nih untuk pelatihan ini. Kebetulan kami juga mempunyai rancangan juga terkait pelatihan yang mana kita untuk menanggul lagi orang yang tutup sekolah atau mungkin orang tua yang kepingin belajar, kami sediakan di sana itu ada workshop ya. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk menghipun siapa saja warga desa kami yang ingin belajar tentang pandang besi. Insya Allah kami sediakan instruktur beserta fasilitasnya. Tinggal kemauan saja. Kemudian saya penasaran nih, disini ada pemuda desa nggak? Tadi kan saya dengar yang bagus-bagusnya nih. Saya mau dengar testimoni, testimoni langsung nih dari pemuda desa. Mungkin Bapak, nah Bapak boleh bercerita Bapak sedikit. Tadi kan kita dengar nih yang bagus-bagusnya nih. Nah dari pemuda nih, mana tahu nih. Jadi gimana Bapak? Alhamdulillah Bu, kebetulan selama kejalanan kemenginan Pak Kandes, Bapak Armagi ini luar biasa. Itu salah satunya pada aspek kemudahan, ini pemuda itu... Ikut dilibatkan tidak Bapak? Berdayakan. Oh, diberdayakan. Berdayakan. Itu tadi disinggung juga terkait dengan membuka peluang bagi kaum muda untuk belajar tentang bagaimana menjadi pandai besi. Itu benar-benar diberikan kesempatan. Anak-anak muda masih ada yang mau jadi pandai besi, Pak. Saya lihat tadi yang ini udah pada berumur. Kebetulan lagi istirahat aja, Bu. Oh, lagi istirahat, lagi gantian ya. Gitu, Bu. Siap. Nanti ada kegiatan internet itu kan karangtaruna dilibatkan. Oh, karangtaruna ikut dilibatkan. Sudah membangun internet dari dana desa itu. Oh, dari dana desa. Internet desa. Berarti sebentar lagi desa ini akan menjadi desa digital gitu ya, Bu. Sebenarnya ikutnya ya, Pak. Iya. Ketet, Bu. Nanti buat ini, buat Bu, jadi marketplace. Benar, Bu. Jadi marketplace. Benar, benar. Hukum alam ya, Bu. Untuk sekarang kan kita hidup di dua alam. Itu alam nyata dan alam. Alam nyata. Di bawah kepemimpinan Bapak Kades, Bapak Kusep pun jamin, dana desa dialokasikan secara transparan, yang penggunaannya dapat dilihat di website Desa Mukar Maju, yang diupdate secara berkala. Selamat pagi semua. Desa merupakan amanat dari negara, dari masyarakat, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak hal yang kita bisa lakukan, diantaranya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, peningkatan kesehatan. Salah satu langkah peningkatan sumber daya manusia, diawali dengan bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan sumber daya ekonomi, diawali dengan langkah. Mungkin dari regulasi desa adalah dibangunnya badan usaha milik desa, pemerintah PT, melakukan kerjasama dengan pihak lain, diantaranya mungkin kementerian-kementerian terkait, yang mana dapat memberikan akses atau kemudahan, atau mungkin pembinaan dari pemerintah pusat, atau mungkin lembaga lainnya. Sebelum dana desa, memang ada keterbatasan, baik dari segi mungkin pemasaran, atau mungkin sumber dana, atau mungkin dari mulai kembangan. Karena dulu, sebelum ada dana desa, bahwa pembuatan produk pemeranian itu, penjualannya berdasarkan ketempuran. Tapi dengan adanya dana desa, kita bisa mampu membuat satu badan usaha milik desa, dan mampu membuat unit kerja dari buku desa tersebut melalui PT, itu bisa menjawab mungkin ketempatasan yang diurut kami, yakni bahwa pembelajian dapat menjual kebutuhan dengan harga tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan dalam kesejahteraan, manapun kegiatan. Saya, Husepunyamin, Kepala Desa Makan Maju, mengajak kepada semua kepala desa untuk membangun desanya, dan selalu berinovasi untuk desanya. Salam Berdesa! Terima kasih telah menonton!